Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab Renungan Kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tertulis di dalam kitab Amsal 24 ayat 16, topik renungan kita hari ini adalah. Memandang ke depan, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Amsal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya, sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Amsal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, lebih baik melihat ke depan dan bersiap diri, daripada melihat ke belakang dan berputus asa. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, Jenderal Cholin Powell mendapati sebagian pidato yang disampaikannya di PBB ditulis berdasarkan informasi yang salah. Selama perjalanan karirnya yang bertahan lama dan cemerlang, pidato tersebut menjadi noda yang mencoreng perjalanan karirnya. Saya kecewa. Ujarnya pada seorang pewawancara, saya menyesal kejadian itu bisa terjadi dan berharap seandainya mereka yang mengetahui informasi itu memberi tahu saya saat itu juga. Tetapi saya tak dapat mengatakan apapun lagi tentang ini. Alih-alih terkurung dalam kungkungan masa lalu, Powell berkata bahwa ia memilih fokus ke depan dan tak menengok ke belakang. Kita memiliki masa lalu yang kita sesali sekarang. Mungkin berupa kesalahan tak disengaja, kegagalan moral, atau keputusan bodoh. Kita berharap, seandainya semua itu tak pernah terjadi. Namun, itu terus terngiang dalam pikiran kita dan sering membuat kita jatuh. Penulis kitab Amsal berkata, Tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu, Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu, Jika engkau mendapatnya, Maka ada masa depan, pengharapan di masa yang akan datang, Dan harapanmu tidak akan hilang. Meski masa lalu menjadi bagian hidup kita, Masa lalu tak harus menentukan masa depan kita, Dengan hikmat Allah dan ampunan yang ditawarkannya, Kita dapat mengusatkan pikiran pada masa depan dengan penuh harapan. Penyesalan sia-sia hari-hari yang dahulu lenyap Sudah dalam anugerah pengampunan Allah, Ketakutan penuh rasa bersalah pun berlalu. Dan sebagai gantinya, Suka cita merekah, Jangan iri kepada orang jahat. Amsal 24 ayat 1 berkata, Jangan iri kepada orang jahat, Jangan ingin bergaul dengan mereka. Penulis Amsal memberikan nasihat kepada kita, Agar jangan iri kepada orang jahat, Dan jangan bergaul dengan mereka. Penulis berbicara tentang kebijaksanaan, Dan menekankan pentingnya memilih jalan yang benar, Dan menjauhi jalan yang salah. Penulis Amsal menyadari bahwa bergaul dengan orang yang jahat, Dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang, Sehingga menyeret mereka ke dalam dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, Penulis Amsal menekankan agar orang-orang tidak iri, Atau mengagumi orang jahat, Dan juga tidak ingin bergaul dengan mereka. Penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang jahat, Tidak akan membawa kebaikan atau kebahagiaan pada hidup seseorang. Sebaliknya, Mereka dapat membawa kejahatan dan kesulitan, Dan menarik orang ke dalam dosa dan ketidakbenaran. Dalam konteks pernyataan Amsal 24 ayat 1, Penulis ingin mengingatkan pembaca, Untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman, Atau bergaul dengan orang lain. Penulis ingin menyampaikan pesan, Bahwa memilih teman yang baik, Dan menjauhi teman yang buruk, Merupakan langkah penting dalam hidup yang berkelanjutan di jalan kebenaran. Menurut Nas hari ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, Agar tidak iri kepada orang jahat, Dan tidak ingin bergaul dengan mereka. Pertama, Tetap fokus pada tujuan hidup yang benar. Jangan membiarkan orang jahat atau keinginan duniawi, Mereka mempengaruhi tujuan hidup kita. Sebaliknya, Tetap fokus pada tujuan yang benar, Dan jalan yang benar. Kedua, Carilah teman yang baik, Bergaul dengan teman-teman yang baik dan saleh, Dapat membantu kita menjaga hati dan pikiran kita, Tetap pada jalan yang benar. Dalam Amsal 13 ayat 20, Dikatakan bahwa, Bersama-sama dengan orang bijak, Engkau akan menjadi bijak, Tetapi siapa berteman dengan orang bodoh akan celaka. Ketiga, Berdoa dan mengandalkan Tuhan, Dalam segala hal, Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa untuk kebijaksanaan dan bimbingannya. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, Dikatakan bahwa, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Jangan mengandalkan akal budimu, Ajarilah jalanmu kepada Tuhan, Maka segala langkahmu akan berhasil. Keempat, Menjauhi orang jahat dan lingkungan yang tidak sehat, Kita harus berani menjauhi orang jahat dan lingkungan yang tidak sehat, Untuk keselamatan dan kesejahteraan kita sendiri. Dalam Amsal 22 ayat 3, Dikatakan bahwa, Orang bijak melihat bahaya dan bersembunyi, Tetapi orang bodoh maju terus dan celaka, Dengan melakukan hal-hal tersebut, Kita dapat menghindari perasaan iri dan ingin bergaul dengan orang jahat, Dan menjaga hati dan pikiran kita tetap pada jalan yang benar. Apa yang perlu kita renungan dari Nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, Yakni, Pertama, Kehati-hatian dalam memilih teman. Amsal mengingatkan kita tentang pentingnya memilih teman dengan bijaksana. Teman-teman yang buruk atau jahat dapat mempengaruhi kita secara negatif, Mengarahkan kita ke jalan yang salah, Dan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Kita perlu memilih teman yang baik, Yang dapat mendukung dan memperkuat iman dan hidup kita yang benar. Kedua, Pengendalian Emosi dan Pemahaman Diri Pernyataan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengendalian diri dan pemahaman akan emosi kita sendiri. Iri hati terhadap orang jahat seringkali muncul karena perasaan tidak puas dengan apa yang kita miliki atau dengan keberhasilan mereka. Kita perlu belajar merenungkan dan mengendalikan emosi kita. Serta menghargai dan bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Ketiga, Mengutamakan nilai-nilai kebenaran. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Kita harus memprioritaskan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan menjauhi perilaku yang melanggar prinsip-prinsip moral dan rohani. Keempat, Kesadaran akan dampak lingkungan. Amsal mengingatkan kita tentang dampak lingkungan dan pergaulan terhadap hidup kita. Bergaul dengan orang jahat dapat membawa kita ke dalam jalan yang salah dan menghancurkan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan memilih lingkungan yang sehat, yang dapat mendukung pertumbuhan dan kebaikan kita. Kelima, Kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan. Dalam semua hal ini, kita perlu mempercayai Tuhan dan mengandalkannya. Dalam rangka menghindari iri hati dan godaan untuk bergaul dengan orang jahat, kita harus mengandalkan hikmat dan bimbingan Tuhan melalui doa, penelitian firmannya, dan ketaatan kepadanya. Karena itu, Nas ini memanggil kita untuk hidup dengan bijaksana, memilih teman yang baik, dan menjaga integritas rohani kita. Dengan menghayati pesan ini, kita dapat membangun hidup yang kokoh dan terhindar dari bahaya yang mengancam kehidupan rohani kita. Apa maksudnya orang benar jatuh tujuh kali? Pepatah lama mengatakan, Anda tidak bisa mengecewakan orang baik. Pada dasarnya, inilah arti dari Amsal 24 ayat 16 berkata, Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Orang yang percaya kepada Tuhan dan bergantung pada Tuhan sepanjang hidupnya mungkin akan tersandung dan jatuh berulang kali. Namun ia tidak akan tinggal diam. Dia akan mengatasi rintangan dan tantangan dengan anugerah dan kekuatan Tuhan, membersihkan dirinya dan bangkit kembali. Sebaliknya, satu bencana saja sudah cukup untuk menumbangkan orang fasik. Orang fasik tidak mempunyai kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Sekali mereka terjatuh, mereka tidak dapat bangkit kembali. Dalam Amsal, Sang Guru seringkali membandingkan dua jalan hidup yang berbeda. Yang satu di jalan yang benar dan yang lainnya di jalan yang jahat. Kedua jalur ini menuju ke tujuan yang sangat berbeda. Jalan kebenaran selalu membawa kepada kebaikan. Sedangkan jalan kejahatan berakhir dengan kehancuran dan kehancuran. Firman Tuhan menjanjikan berkat dan pahala yang berlimpah bagi mereka yang berkomitmen melakukan apa yang benar namun memperingatkan terhadap konsekuensi buruk dari kejahatan. Dalam Amsal, orang benar biasanya mengacu pada orang yang memiliki karakter moral yang kuat. Menekankan bahwa dia terhormat, jujur, berprinsip, dan terhormat. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai jatuh dapat berarti jatuh seperti tidak lagi tegak atau mengalami bencana, tragedi, atau kehancuran. Bangkit kembali mempunyai arti literal, bangkit kembali setelah terjatuh, dan juga arti kiasan mengatasi kesulitan atau menjadi sejahtera kembali. Makna dari jatuh, tujuh kali, bisa merujuk pada terjatuh berkali-kali atau sering. Namun angka tujuh, seringkali menjadi simbol kelengkapan atau kesempurnaan dalam kitab suci. Dapat diilustrasikan di sini bahwa, tidak peduli berapa kali orang benar jatuh dan tidak peduli apakah kejatuhannya tampaknya tidak dapat diubah sepenuhnya. Kemunduran tersebut hanya bersifat sementara. Dia ditakdirkan untuk bangkit kembali. Ketahanan adalah salah satu berkah bagi mereka yang memilih hidup benar karena Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan mengarahkan langkah orang saleh. Dia senang dengan setiap detail kehidupan mereka. Sekalipun mereka tersandung, mereka tidak akan pernah jatuh. Karena Tuhan memegang tangan mereka. Bahkan ketika musuh mengamuk terhadap mereka, orang benar dapat berkata, Jangan bermegah atas aku, hai musuh-musuhku. Karena meskipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi terangku. Wahyu lain yang perlu dipahami dalam, orang benar jatuh tujuh kali, adalah bahwa orang saleh akan menghadapi masalah dan kesukaran dalam hidup. Umat Allah tidak dijanjikan kebebasan dari kekhawatiran, kehilangan, pencobaan, atau serangan musuh duniawi. Meski begitu, Tuhan menjaga anak-anaknya. Dia berjanji untuk menyertai kita dalam kesulitan kita, untuk melepaskan kita, dan menghormati kita. Kita dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia menyelamatkan kita dari segala kemalangan. Tuhan menyelamatkan mereka yang mengasihi Dia dan melindungi mereka yang mengakui namanya. Orang benar berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawabnya, kita mungkin terjatuh tujuh kali. Namun Tuhan mendengar tangisan kita, Dia menopang kita ketika kita tersandung. Dia mengangkat kita keluar dari lumpur dan lumpur dan menginjahkan kaki kita di tanah yang kokoh. Orang beriman tidak perlu khawatir ketika orang jahat berkomplot melawan mereka karena Allah akan membangkitkan orang benar dari kekalahan berkali-kali. Demikian pula kita tidak boleh membiarkan kekurangan dan kegagalan membuat kita putus asa dan patah semangat. Kemenangan akhir kita atas setiap musuh, termasuk dosa dan kematian, dijamin melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, kita akan melakukan banyak kesalahan dalam perjalanan iman ini. Namun Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk bangkit, memulai kembali, mencoba lagi, dan berhasil. Orang yang saleh tujuh kali terjatuh, namun ia bangkit kembali. Membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak? Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah, kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita harus menjadi tipe manusia yang di atas rata-rata. Apa maksudnya ini? Di dunia ini ada tiga tipe manusia, yakni Tipe pertama adalah manusia yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang didalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Namun, mereka lebih memilih diam, atau pasif, dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini, hanya saja tidak ada respons dari tiap-tiap mereka. Tipe kedua adalah mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya akan berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan. Jika tidak, maka mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sifat alami yang dimaksud di sini adalah lebih menyangkut kepada keuntungan pribadi. Maksudnya adalah mereka hanya akan memberikan pertolongan jika yang ditolong memenuhi kapasitas atau kriteria untuk melakukan hal lebih dari yang mereka perbuat. Misalnya, mengharapkan imbalan saat memberikan pertolongan, atau memberi supaya juga diberi secara lebih. Tipe ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam sepanjang hidupnya berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini hanya akan berlangsung sesaat, sementara, dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya, melakukan apa yang pantas dan dapat dilakukan olehnya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia, dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih dari anugerahnya semata. Tetapi serentak dengan itu, mereka merasakan bahwa anugerah itu bisa hilang dan pergi saat ia diabaikan atau diterlantarkan. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka baik saja tidaklah cukup. Atau, jika ada musuh, maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita saja tidaklah cukup. Dari ketiga tipe manusia di atas hanya tipe yang ketigalah yang mampu memenuhi kriteria untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, tipe manusia seperti ini akan mampu melakukan beberapa hal, seperti Pertama tidak berkompromi terhadap kejahatan, dan tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan. Pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan Tad kalau ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Kedua, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan tidak diizinkan melakukan kejahatan sama sekali. Jika kita dibenci orang lain, maka kita tetap tidak boleh membalas perbuatan mereka. Lalu Tad, kalau kita dibenci orang lain dan melihat keberhasilan mereka, lalu bagaimana kita mengalahkan perbuatan mereka yang melakukan kejahatan itu? Kita dilarang keras untuk iri kepada orang jahat. Jika mereka yang kita sangka jahat itu menjadi kaya dan sukses, jangan iri. Sesekali kita iri maka kita terjebak pada kejahatan. Kita harus fokus terhadap urusan hati kita sendiri. Apa yang terjadi? Celaka atau gembira? Pada orang jahat seharusnya tidak langsung kita nilai sebagai musibah atau keberuntungan. Kita telah dijaminkan bahwa masa depan orang jahat tidak pernah lebih mulia. Walau mereka bergelimang harta, prinsip hidup ini akan menuntun kita untuk fokus kepada kebaikan, bukan mengurusi orang jahat. Nasihat seorang ayah kepada putri kesayangannya, jika ada orang menjahatimu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah berbuat baik kepada semua orang. Perikope kotbah hari ini memberikan beberapa nasihat yang harus kita lakukan dalam rangka membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni, Pertama, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Secara empiris, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka, atau kita, setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Namun demikian, dalam praktiknya, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan, boleh jadi ia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi, dan sebagainya. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat 28 dikatakan, agar kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, Nas ini mendidik, mengajar dan mengingatkan kita, agar hendaknya kita berdoa dan berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu kemudian mendengarkan firmannya, bertobat dan datang bersujud menyembah dia. Ketiga, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sikap ini menunjukkan kerelaan mengalami penderitaan demi melawan kejahatan. Jika orang menamparkan pipi-pipi kita, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian, jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini, melalui firmannya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita, agar hendaknya kita memiliki hati yang legowo, hati yang tulus dan ikhlas. Berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian, janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik, lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Demikian dinyatakan oleh firmannya dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33, yang berbunyi, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehubungan dengan itu, baca dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33. Tuhan berfirman, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lalu, dalam ayat 34, firman Tuhan berbunyi, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya, sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka akan menerima kembali sama banyak. Ketujuh, Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuatnya, jahat kepada kita, berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan. Sebab, upahmu akan besar di kerajaan sorga. Renungkan, apa yang hendak kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Pertama, hindarilah hidup yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Banyak bentuk kejahatan yang muncul di tengah-tengah aktivitas dan hidup keseharian kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Tanpa kita sadari pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita berperilaku yang sama dalam menyikap segala yang terjadi. Mengantisipasi kondisi tersebut, kita kembali diingatkan untuk tetap menjaga sikap dan kualitas hidup orang-orang Kristen, supaya tidak serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah bukti sikap yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam kasih kepada Tuhan dan bagi sesama, semakin melimpah dalam kasih, sehingga mampu mengampuni dan memberi bagi orang lain. Kedua, kita harus terus-menerus melatih sikap hidup kita agar bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tanda yang tampak pada orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa adalah menghasilkan atau memberi buah dan buah dalam pelayanan, sehingga sikap orang Kristen dewasa akan bersedia menerima tanggung jawab dalam pelayanan untuk saling melayani, baik di dalam jemaat dan kepada semua orang. Contoh sederhana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sapaan dan sentuhan yang penuh kasih dalam setiap interaksi kita di dalam keluarga, gereja, dan berjemaat. Sikap seperti itulah yang pertama kali tampak dan menjadi dasar dalam sikap yang bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sudahkah tanda itu hidup dan kita lakukan di tengah-tengah keluarga? Jemaat dan lingkungan kita, marilah kita melakukannya. Dengan demikianlah kita telah menunjukkan kebaikan dalam setiap kasih yang memotivasi kita. Dengan hikmat rumah didirikan, Amsal 24 ayat 3-4 berkata, Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegahkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Rumah di sini bukan berbicara hanya mengenai masalah rumah dalam bentuk harfiah, Seperti rumah yang didirikan dari batu, pasir, kayu, rangka besi, dan berbagai bahan bangunan lainnya. Tapi, rumah di sini berbicara akan sesuatu yang lebih luas, yaitu sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang baik, haruslah didirikan atas hikmat, ditegahkan dengan kepandaian, dan kehidupan itu selanjutnya diisi dengan berbagai hal berharga. Tidak hanya atas satu hal saja, melainkan berbagai hal berharga, berharga buat hidup kita sendiri, berharga buat sesama, berharga buat bangsa dan negara, dan tentunya berharga di mata Tuhan. Inilah sebuah pelajaran penting dari penulis Amsal akan betapa berharganya sebuah kehidupan. Adalah penting bagi kita semua untuk memiliki hikmat, agar dapat memaksimalkan segala potensi yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bijaksana. Esensi dari kehidupan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah, dan mengisinya dengan mempergunakan segala potensi yang ada bagi kita demi kebaikan diri kita, keluarga dan buat sesama, di mana Tuhan dipermuliakan di atasnya. Seperti layaknya membangun rumah, kita pun harus membangun kehidupan kita dengan pondasi yang kuat, dan mengisinya dengan berbagai hal yang berguna. Jangan hanya berhenti pada satu bentuk saja, tapi penuhilah hidup dengan banyak warna, sehingga catatan kehidupan kita akan semarak dengan penuh warna. Penulis Amsal sedang menggambarkan bagaimana orang percaya mengisi dan merestorasi kehidupan pribadi dan rumah tangganya, yang diumpamakan seperti orang yang sedang membangun sebuah rumah, dimulai dengan sebuah perencanaan yang matang, dilanjutkan dengan proses pembangunan, penyelesaian, hingga kemudian mengisinya dengan barang-barang yang berharga dan menarik. Sebuah rumah biasanya memiliki kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Mungkin ada pula yang dilengkapi dengan sedikit taman, teras dan ruang-ruang lainnya. Semuanya tentu dilengkapi dengan perabotannya masing-masing. Sebuah kamar tidur misalnya, tidak akan lengkap tanpa kasur dan lemari pakaian. Sebuah dapur apabila tidak dilengkapi dengan kompor atau tempat mencuci piring tentunya akan terlihat janggal bukan? Sekarang mari bayangkan seandainya sebuah rumah hanya diisi dengan hal-hal yang sama semuanya. Misalnya, kamar mandi tentu penting dalam sebuah rumah. Tapi bagaimana jika sebuah rumah berisi kamar mandi semua? Tentu aneh bukan. Atau bagaimana jika sebuah rumah hanya diisi dengan kasur semua, atau kursi semua, tidak akan ada rumah yang demikian. Namun seringkali tanpa disadari banyak orang percaya hidupnya seringkali hanya diisi cukup dengan satu hal saja, tanpa mempertimbangkan hal-hal penting lainnya. Hidup yang demikian akan menjadi aneh. Seaneh rumah yang hanya diisi dengan satu jenis barang saja. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini. Banyak hidup orang percaya yang dirasa begitu monoton, atau datar, dan biasa-biasa saja. Jarang mengalami lonjakan-lonjakan yang penting dan berarti. Bahkan seringkali orang menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tidak penting. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa Tuhan tidak merencanakan hal yang seperti itu. Tuhan mau setiap kita, orang percaya, menjadi pribadi yang indah dengan terus melengkapi dan membangun diri serta mengisinya dengan hal-hal yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan. Seperti sebuah lahan kosong sebidang tanah, bukankah lahan tersebut akan menjadi sebuah taman yang indah dan didatangi banyak orang apabila kita mulai merancangnya dengan baik, lalu mulai menanaminya dengan pohon dan bunga-bunga yang indah. Apa yang harus kita lakukan agar rumah kehidupan kita bangun dan dirikan menjadi sesuatu yang indah dan bernilai? Pertama, kita harus bersedia untuk terus membangun dan memerlengkapi diri. Ada orang yang menuntut ilmu, namun tidak diaplikasikan sama sekali untuk memberkati sesama. Ada orang yang memiliki kesempatan dan waktu, namun tidak mau menambah-nambahkan sesuatu yang berguna untuk melengkapi kehidupannya. Ada orang-orang yang setiap hari mengambil keputusan, namun enggan bersekutu kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan tuntunan. Sebagai manusia, kita semua sesungguhnya telah dilengkapi Tuhan secara khusus dengan berbagai talenta, karunia dan kemampuan tersendiri yang tentunya bisa kita aktifasi dan pakai dalam kehidupan kita untuk memberkati sesama dan memuliakan Tuhan. Rumah bagi kebanyakan orang sudah dianggap bukan lagi sekedar tempat untuk berteduh dari panas terik dan hujan ataupun tempat untuk tinggal semata-mata. Namun rumah sudah menjadi tempat yang ditata agar menjadi tempat yang nyaman, tenteram, damai dan menyenangkan bagi penghuninya. Artinya, sebuah rumah yang dimaksud penulis amsal ini selain menekankan sisi perencanaannya, juga menekankan isi dan suasana serta penataan dan pemilihan hal-hal apa yang selanjutnya akan diisikan ke dalamnya. Kedua, kita harus bersedia untuk terus membangun dan memperindah rumah tangga. Jangan menyalah artikan kalimat pada nas hari ini bahwa kita harus membelikan banyak-banyak hadiah dan mengisi rumah dengan barang-barang mahal demi menyenangkan anggota keluarga. Namun yang dimaksud adalah mulai percantik keluarga Anda dengan memberikan cinta kasih sebagaimana yang Tuhan telah berikan. Cinta itu bukanlah sekedar perasaan, tetapi keputusan, putuskan untuk mencintai pasangan kita tanpa syarat. Kasih yang sejati juga bukanlah sekedar didasarkan pada emosi. Emosi hanyalah sebuah perasaan yang timbul akibat kerja hormon dan hanya bertahan beberapa saat. Untuk itu, kita harus memutuskan dan berkomitmen untuk mengasihi pasangan kita tanpa mengharapkan balasan. Seharusnya suasana sorga itu tidak jauh dan dapat kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Mulai dengan menanamkan pentingnya firman Tuhan dalam keluarga kita sehingga kita memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai pasangan, kita perlu mengenali kebutuhan dasar pasangan kita. Kasih itu dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar pasangan kita. Melalui itu, anak-anak dapat melihat contoh nyata dari kasih yang ada pada orang tua mereka. Lewat hal ini, dapat tercipta atmosfer sorgawi dan keluarga kita dapat menjadi dampak yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain. Karena itu, dirikanlah sebuah kehidupan yang berharga setiap hari di rumah kita masing-masing. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa, Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita. Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!